Beginilah video amatir yang merekam kondisi di dalam rumah milik Nenek Uho, warga kampung Rarangjami, kelurahan Indihiyang, kota Tasikmalaya, saat camat dan lurah mendatangi rumahnya. Di dalam rumah tua yang hampir ambruk, terlihat kondisinya berantakan dan Nenek Uho hidup bersama ayam serta kucing di dalam rumahnya. Yang lebih mengenaskan lagi, Nenek Uho yang sedang sakit terlihat meringkuk tanpa mengenakan busana, hanya sehelai kain sarung yang membalut kakinya. Sementara di dalam rumahnya terlihat penuh sampah dan barang-barang bekas yang berserakan di setiap sudut rumah dan kondisi langit-langit rumahnya sudah jebol serta bagian dapurnya sudah ambruk. Diketahui bahwa Nenek Uho sudah pikun dengan kondisi sering sakit-sakitan dan baru dua hari sakitnya tambah parah hingga tidak terlihat keluar rumah. Mengetahui dua hari tidak terlihat, warga bersama ketua RT setempat akhirnya mencoba untuk melihatnya dan ternyata Nenek Uho sedang sakit dan terbaring di lantai rumahnya. Ketua RT akhirnya melaporkan kejadian ini kepada lurah dan camat serta dinas sosial yang kemudian datang ke lokasi dan membawa Nenek Uho ke rumah sakit. Nenek Uho memiliki anak bernama Ayep Saipuddin yang bekerja sebagai satpam di sebuah perumahan tak jauh dari tempat tinggalnya. Namun sang anak jarang tinggal di rumah dan hanya sesekali datang melihat Nenek Uho untuk sekedar mengantarkan makanan dan kemudian ditinggalkan kembali. Nenek Uho selalu mendapatkan bantuan dari pemerintah dan bantuan tersebut selalu diberikan kepada anaknya karena jika langsung diberikan kepada Nenek Uho selalu diacak-acak dan jika uang selalu disobek-sobek. Orangnya gimana tuh, kayak udah bikun, kalau malam keluar gimana tuh, deketnya tuh nyari ayam, ayam nggak ada dicari atau uci. Terus tinggalnya dia sama, kebanyakan sama ayam? Sama kucing? Iya, gitu. Di dalam dia tinggal sama siapa aja tuh? Sama kucing, sama ayam. Anaknya nggak? Nggak, nggak ada. Anak-anak kerja di BSN. Terus sekarang Ibu Uno sendiri dibawa kemana nih Pak? RSU. Oke, RSU. Dirawat di sana. Kini Nenek Uho sudah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sukarjo, Kota Tasikmalaya. Warga Gotong Royong membersihkan rumah Nenek Uho dan mengeluarkan semua barang dan sampah yang berada di dalam rumah serta menyemprot lantai rumahnya agar bersih. Didi Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat tak kuatku. . Amin! selamat menikmati